Suasana haru menyelimuti kantor Polres Magelangkota saat puluhan anak sekolah melakukan sungkem kepada orang tuanya. Mereka mengikuti program pembinaan, usai ditangkap pihak kepolisian karena terlibat aksi tawuran pada Rabu pekan lalu. Menyadari akan kesalahannya, para siswa tersebut menangis saat meminta maaf kepada orang tuanya masing-masing. Momentum tersebut terlihat kalah di gelarnya pembinaan oleh petugas kepolisian. Kapolres Magelangkota AKBP Yolanda Evalin Sebah yang mengungkapkan pihaknya mengamankan 26 pelajar SMK di Magelang yang terlibat aksi tawuran. Dari puluhan pelajar yang diamankan, lima diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan dua pelajar mengalami luka bajok. Setelah diamankan, para pelajar tersebut mendapat pembinaan budi pekerti dari pihak kepolisian. Mereka juga diminta untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, sebelum dikembalikan pada orang tua masing-masing. Meski demikian, untuk lima pelajar yang menjadi tersangka tetap harus menghadapi konsekuensi hukum, sehingga wajib ditahan. Sedangkan pelajar lainnya hanya dikenai sanksi berupa wajib lapor. Saat berdialog dengan pelajar, Yolanda menyebut bahwa banyak anak yang menyalahkan kondisi lingkungan keluarganya, sehingga menjadikan tindak kekerasan sebagai pelampiasan para pelajar yang notabene masih di bawah umur tersebut. Baik resah memikirkan masalah ekonomi keluarganya, menjadi korban kekerasan, dan juga menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tuanya. Terkait adanya selombongan siswa sekolah yang berkonvoi dan membawa senjata tajam dan melukai dua orang korban. Sungkeman pelajar dengan orang tua itu diharapkan menjadi upaya dalam memperbaiki hubungan di antara mereka, sekaligus menjadi momentum pelajar untuk tidak melakukan berbagai bentuk tindak kekerasan. Tim Liputan, Temanggung TV